Kenapa kau bukan Sensa? Sensa katanya juga akan nyusul, keluar yang full hidrolik. Bahkan, ini katanya Maret tahun depan, 2023, merk-merk Chinese ini akan ngeluarin yang elektronik juga. Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Johnny Ray dan Om Aslananda di podcast main sepeda ke 100 sekian-sekian ya. Sekian-sekian, gak bosen om. Apa itu? Terus. Ya kalau ada yang baru, gak bosen om. Kalau itu-itu aja, kadang mau mulai aja itu sulit gitu loh. Kalau yang baru itu biasanya gak bosen. Kalau yang itu-itu aja gak nafsu ya? Nuh, mas nafsu. Dia loh ya. Aku mewakili pikirannya dia bosen. Nah, ini kita sekarang selain bahas nafsu, eh, bahas bahas baru-baru itu kita bahas grup set dan revolusinya. Jadi... Bukan evolusi ini ya? Bisa terjadi revolusi. Revolusi, cepat. Kalau evolusi itu kan pelan-pelan, pelan-pelan, nanti kita sudah putih semua rambutnya, baru ganti itu kan evolusi. Kalau revolusi kan besok atau tahun depan atau bulan depan sudah. Putih. Grup setnya gitu loh. Grup setnya. Nah, pendengar mungkin ingat kita pernah mendatangi pameran di Unbound Gravel. Waktu Unbound Gravel ada pamerannya. Kita datangi itu kan ada pameran hub belakang yang namanya classified itu. Waktu itu kan di sana coba sebentar Om John yang naik di trenernya itu. Nah, itu sekarang saya berkesempatan untuk memakainya. Sudah beli maksudnya? Ya, pokoknya saya memakai. Kita itu beda dengan media lain. Media lain itu dikasih, dipinjemi. Kamu beli. Tadi dia bilang, jangan bilang beli malu. Aku kesannya mampu gitu. Kesannya mampu. Omri langsung beli. Dan barengnya sudah nyampe. Dan sudah dia pakai. Ini ada di belakang ini buktinya. Nanti enggak enak sama sponsornya. Saya ngomong-ngomong beli itu, kasihan sponsor saya sudah ngasih nanti. Jadi, setelah beli. Setelah pakai. Setelah pakai. Kita lihat video makainya dulu lah. Tapi sebentar, sebelum diputar, bisa di-rengkom sedikit. Classified itu apa yang membuat itu bisa nanti mengubah peta per-groupsetan? Karena dia menghilangkan satu bagian dari groupset itu. Bagian? Depan. Channering depan. Jadi, biasanya itu kan channering normalnya kan depan itu besar dan kecil. Dua. Dua. Kalau dulu kan pernah sempat ada yang tiga. Setelah disederhanakan, akhirnya kan tinggal dua. Nah, dua ini sekarang kembali lagi jadi satu aja. Jadi bisa ke depan ini tidak perlu dua lagi. Jadi intinya menghilangkan front derailleur ya. Iya, menghilangkan front derailleur. Iya, betul. Dan ini bukan sekedar, ini bukan berarti one egg kan? Bukan berarti one buy kan? Bukan. Tetap double. Tetap double. Tapi chanderingnya hanya satu. Chanderingnya hanya satu. Jadi, kalau ini terlihat satu, tapi sebetulnya dia itu dua. Punya dua, gitu loh maksudnya. Duanya tersembunyi. Iya, duanya tersembunyi. Jadi ini falsafanya bagus. Jadi tidak perlu dikasih lihat, tapi ada dua. Siap. Sudah dites? Sudah. Jadi, kita lihat videonya. Iya, kita lihat aja dulu videonya. Ya, ini dia Omri yang barusan beli classified dan menjajalnya. Mencoba. Ini sekolahnya. Ini sekolahnya. itu Denver. Bukan. Kalau kita kan biasa ke Kansas, Om ya. Itu Denver. Namanya apartemennya Denver. Hari ini saya pakai sepeda English saya yang, kalau saya ngomong Asura karena two fish gitu ya. Asura Baron tuh bisa anda search di web. Sapa Asura Baron? Nah, saya pakai one buy. Memang ini masih gado-gado. Jadi, cranknya Shimano. RD-nya SRAM. Pakai OSBW. Terus, apa itu? Tramnya TRP. Tapi masih kabel. Disbrake-nya pakai Shimano. Jadi, ini masih gado-gado karena percobaan memakai cranknya single. tapi sebenarnya dua speed. Maksudnya dua speed itu channeling ini satu, tapi bisa berfungsi jadi dua. Jadi, bisa mengecil 0,7. Eh, 0,7 dari channeling asalnya. Nah, di mana kok bisa mengecil? Karena fungsinya itu di hub-nya. Hub-nya. Dalamnya ini. Jadi, hub-nya sifat itu untuk ganti channeling 2 ini masuk di hub sini. Ting gantinya gimana? Cukup tekan tombol di handlebar-nya. Udah, gitu aja. Ini, disini aja. Nah, ini kalau lampu loop-in yang SL Nano, ya nggak ada tombolnya, um. Nah, jadi untuk nyalakan, ini ngedeam, nyalakan, dan matikan, pakai tombol wireless di atasnya nih. Nah, ini mati. Kalau nyalakan, tekan lagi. Nyalakan. Nah, untuk merubah cahayanya, gini aja. Patrainya, di sini. Salah satu, cara penempatannya, di sini. Tapi bisa dibawa stand, dan lain tempat, bisa. Tapi harus, patrainya gede. Gedean patrainya, daripada lampunya. Nah, ini sekarang saya mau ngelup. Sebelum ngelup, saya nunggu domestik saya. Ayo, tolong tarikkan ya, di depan ya. Ini penco yang, setelah saya dititir, jadi domestik sekian lama. Coba kita lihat hasilnya. Berhasil nggak dia narikkan dengan baik. Oh, Cil. Hah? 30 aja ya, jangan banter-banter. Iya. Bukan kasihan kameramennya, tapi kasihan saya. Ayo, kita bukaan tugas. Semuanya kerja, kerja. Lalu. Beroknya yang sopan. Iya. Beroknya yang lebih sopan. Bukan kasihan kameran. Bukan kasihan kamerai. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau pernah mengalami keadaan-keadaan seperti itu jadi tiba-tiba turunan atau naik kalau kita mengganti chain ring depan atau ya atau kalau kita mengganti chain ring depan dengan rantai biasanya pakai FG itu kan ada resiko rantai-nya malah ngancing atau kebulat atau malah lebih parah ya atau rantai-nya loss gitu nah kalau dengan versifat ini enggak mari kita tunjukkan saya percobaan kira-kira sempurna mungkin mengerja selamat menikmati nah ini kita kan sudah selesai ngeluk biasanya kalau sudah selesai ngeluk di situ teman-teman ke jubok di situ banyak tempat atau ke pasar kalau ke pasar aranya yang kita jatakan tadi kalau kita biasanya ke jubok ke tempat kopi istilahnya tempat kopi tapi saya enggak kopi jadi beli menu yang lain ayo mari kita lihat di sana ini kacang tua kacang betua kacang kue dan mie hijau mie hijau ini biasanya mie hijau tapi mie tepungnya campur sama sayur buatnya sama bagian ayam ini walaupun tinggal separuh ini kayak terus sepatu ini mie selat panjang mie selat panjang mempunyai arti tersendiri pay selernya siap ini bukan video omri kalau enggak ada episode makannya ini ya kamu itu nyoba grup set atau nyoba menu baru menunya sih belum ada yang yang baru sampai sejauh ini atau ada menu baru tapi sudah saya coba semua tapi enggak ada yang baru jadi di menunya belum ada yang classified belum belum ada yang classified yang classified hubnya dan itu kan dicoba di sepeda kesehatan English itu kan English gravel sebelum gravel itu ya bener ya nah ini kok tiba-tiba ada jurni KS pakai classified kamu beli dua atau itu dipindah nah ini enaknya sistem ini mudah dipindah mudah dipindah mudah sangat mudah dipindah apalagi kalau group setnya elektrik itu lebih lebih cepat lebih cepat mindah jadi belum menjawab kamu dipindah atau kamu punya dua set pindah atau enggak ngaku dua set pindah pindah jadi sepeda di belakang ini sepeda baru kamu tau sistemnya pindah jadi dari English pindah ke WNZ ini jadi ini pakai classified nanti sebenarnya classified itu kan ini yang dimaksudkan jadi depan ini kan tinggal tinggal satu jadi enggak perlu lagi FD semua di atas fungsi double-nya itu dipindah ke hub ke hub di belakang enggak kelihatan lalu jadi walaupun depannya enggak berubah belakang kirinya enggak berubah ada tombol di handlebar kayak sprint shifter itu yang pindah tes jadi langsung double langsung double enteng atau gimana? pindah aja jadi kalau enteng ke berat berat ke enteng gitu aja jadi kalau misalnya kita di kan depanmu ini channeling berapa ini? 48 jadi misalnya depan 48 kamu lagi belakangnya pakai 16 misalnya berarti ininya tetap 48 belakangnya jadi enggak seakan-akan 16 48-nya jadi 30 bukan 24 enggak 30 0,68 kali itu oh jadi selisihnya 0,68 0,68 oh berarti 48 jadi sekitar 30 sekitar ya belum itu akurat kalau kalau 50 ke 34 52 ke 36 ya kira-kira sama kayak konvensional itu yang lama itu yang ukuran namanya jadi dikalibrasikan seperti 2-by seperti 2-by yang normal 2-by yang normal oh hebat jadi ini saya mau nampilin fotonya hubnya di dalam di foto di layar ini jadi itu sebenarnya dia hub ya bukan will set sebenarnya kan betul tapi karena waktu kamu beli itu kan masih satu set will set sekarang kan katanya sudah ada opsi pakai NV pakai zip nah ini yang perlu saya jelaskan ini kan sebuah sistem sebetulnya seperti yang kita lihat di layar ini mungkin pendengar bisa lihat nah ini itu kan hub dimasuki sama itu komponen sebetulnya komponen hub itu kan yang besi itu ini hub ini ini hub kalau kita kalau kita punya hub biasa rumahnya yang hitam itu dan komponen gear-gearnya itu kan sudah di dalamnya kalau ini beda jadi dia ada kayak sistemnya itu yang putih dan hub yang dipegang orangnya ini ada dome-nya ini ya ya itu itu dimasukkan dimasukkan ke lubang ke rumah hub ini ya ya itu maksudnya dimasukkan di hubnya itu nah itu jadi baru hub utuhnya klasifat itu seperti itu jadi di mekanisme memindah gear-gear tambahan itu di dalam di dalam yang kubut yang silver itu oh yang silver ini ya dia antara pokoknya di sistem ini nah yang anda maksud tadi bisa digantiin V apa tadi satunya zip atau apa zip itu adalah rim yang di luar itu aja rim-rim rim karbon ini iya nah sebelum jadi waktu kita ke waktu awal-awalnya sistem ini keluar supaya supaya tidak meruatkan atau mensederhanakan sistemnya sampai ke pengguna dia itu jual sama satu wheel-nya semua satu wheel-nya ya ada beberapa pilihan buat road nanjak sama travel gitu kalau sekarang sudah ada opsi custom ada opsinya ya itu tadi hubnya itu yang yang kosongannya itu yang ada rujinya itu kosong itu satu satu pasang sama yang dipegang orangnya ini itu satu pasang yang rim-nya seperti biasa kita bisa milih bisa milih enggak beli di luar beli di luar terus dirakitin dirakit rakit sendiri rakit sendiri masalahnya om sengarang Rob itu bilang kira-kira bulan lalu dia bilang Inve itu antrinya di Amerika ya itu Inve itu antrinya itu sampai tahun depan untuk rim-nya untuk rim-nya gitu loh dia sudah ngomong kamu kalau mau enggak bisa karena itu enggak ada maksudnya hubnya jual rim-nya enggak ada jadi harus cari rim yang lain atau ya atau sudah punya punya yang lama dipotongi terus dipasang sendiri bisa gitu nah kalau secara budget jauh lebih mahal karena sistem ini sama harganya Inve sama oh jadi kalau ditambahin dengan rim-nya Inve jadi enggak karuan jadi kayak beli dua rim Inve jadi mending beli full langsung dari klasifat aja ya itu sepintas itu enggak tahu lagi kalau dia nanti punya paket atau apa belum ada yang dari rim-nya dia seperti gitu yang kamu ambilkan langsung yang full klasifat semua yang saya pakai ya nah setelah kamu pemakaian dengan ekspektasi awal dengan hanya mencoba sebentar di Kansas kemudian betul itu pada akhirnya kamu anggap ini nanti kelak ada masa depannya atau enggak menurut saya ini berguna banget apalagi untuk orang yang males ruwet seperti saya males ruwet dalam ngertian kan gini FD itu contoh gini saya biasakan banyak yang sudah tahu kalau saya senang pakai ekar kampanyolo ekar atau one buy yang termuktahir sekarang kan bisa dibilang yang manual itu kan ekar setelah itu yang memang ada SRAM-nya ada Shimano-nya GRE gitu sebagian besar semua yang bernafaskan gravel itu pasti sprocket bawahnya kecil maksudnya yang kecil besar sekali bukan besar tapi besar sekali sampai 42 44 atau 52 atau 50 kan itu nah jadi perkara mau diapakan saja rantai-nya ini miring sekali kan oh ya jadi teman-teman mungkin enggak nyadar ya kalau gigi ini dijajar kan dia makin lebar apalagi 12 speed 13 ini kan channelnya di depan rantainya ini kan jadi rantai ini kan seharusnya lurus yang paling ideal yang paling efisien kalau dia terlalu kecil begini miringnya terlalu berlebihan ketika besar dia miringnya juga terlalu berlebihan begini ya makanya makanya kalau kita ngowes di sebuah groupset itu kan akan ideal kalau kita itu biasanya di di antara tumpukan groupset ini pasti yang tengah karena sebetulnya kan itu paling lurus sama centringnya jadi rantainya enggak neku ya enggak neku semakin misalnya pendengar misalnya sering kan dengar oh enak pakai gear 34 kalau nanjak enteng atau kalau anu pakai gigi yang kecil terus ngicik aja kita tapi pakai sprocket yang kecil jadi jadi apa cross chain gitu jadi miring tapi ini kan seringkali RD-nya itu ngelipat atau narik RD-nya kebanyakan tidak pernah dianjurkan untuk cross chain jadi tidak boleh besar-besar atau kecil-kecil itu sebenarnya tidak dianjurkan bisa cuman tidak dianjurkan karena itu ada risiko macam-macam risikonya kan bisa karena rantainya neku-nya ekstrim kemudian mungkin bisa antara rantainya natap ke chain stay atau ada risiko-risiko lain jadi dan tidak efisien jadi tidak tidak direkomendasikan nah balik lagi ke channelnya gravel tadi channelnya gravel itu kan maga biasanya diantara kalau atasnya biasanya pakai lima puluhan bawahnya tiga puluh biasanya si chainring gravel ini paling kecilnya pun berapa tiga enam ya tiga enam karena chainring depan yang one buy paling kecil tiga lapan biasanya tiga lapan ya tiga lapan padahal kalau kita paling kecil biasanya tiga 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 ya kalau seram ada tiga empat ada tiga puluh gitu ya kalau semuanya tiga empat ya kalau seram ada berapa 30 ada ya. Kalau GRX 31 31 ya. Jadi intinya kan dia kalau yang single itu pasti maga. Pasti di tengah-tengah. Jadi kalau pengen nanjak karena sprocketnya sama kalau depannya 38 top speednya hilang. Kalau pakai 48 kayak kamu ini top speednya dapat nanjaknya hilang. Nanjaknya hilang. Karena dia harus kompensasi semua kan ya. Betul. Jadi sebetulnya memang two-by group set itu paling ideal. Nah yang bikin nggak ideal ini kan si orang-orang gravel ini kan memikir, oh iya soalnya kalau two-by itu ribet. Soalnya nanti ada lumpur, ada gini, ada gitu. Akhirnya disederhanakan ya sudah lah satu aja. Toh kamu nggak banyak pakai yang buat nanjak-nanjak itu kan nggak terlalu dipakai. Akhirnya sudah langsung gede jadi kan aja. Jadi loncatnya kan langsung berapa dia? 36 terus langsung 42 terus 40 kalau nggak salah 42 itu turunnya 6 ya. 42 38 42 36 terus turun lagi 30 berarti. 32 itu 30 ya. Jadi kan loncatnya gede-gede. Itu kalau di kaki itu kan antara ringan atau berat, sakit. Nah ketika dia memfasilitasi kalau kalesifat ini memfasilitasi itu jadi tetap two-by sprocketnya tetap konvensional biasa. Jadi paling pol 1134 tapi dia itu sebetulnya seperti dua centring. Jadi yang dimaksud kalau teman-teman lihat video kita waktu yang finish 200 mil itu yang kita jatuh-jatuh di lumpur. Nyuci di sungai. Itu kan kita sama-sama bayangkan ini kalau pakai two-by. Ini ada kemungkinan centring kita rantai kita mungkin kena lumpur di sebelah kanan itu ya kan. Dan itu membersihinnya pasti setengah mati. Betul. Dan itu pasti mengganggu. Belum lagi kalau rantainya loncat kembaliinnya lagi kalau dia nyangkut di lumpur. Tahan kotor semua segala macam. Kita bersyukur waktu itu pakai one-by ya. Tapi one-by konvensional kan. Maksudnya depan 40 kamu pakai ekar kan ya. Iya saya 40 ya. Kamu belakangnya kan 10-44 ya. Iya. Saya kan pakai 11-42. Jadi kan kita bersyukur pakai one-by lah. Nah itu kalau ada classified agak menolong kan ya. Betul. Karena depannya bisa kita gedein itu. Karena yang saya rasakan 40 besar 40 di depan itu ketika datar kalah sama power sama bule-bule gede-gede itu. Jadi speednya nggak dapet kan ya. Iya. Speednya nggak dapet. Tapi ya kita milih aman waktu itu. Mungkin kalau ada classified ya kayak kamu gini aja. Depan dipasang 48 ya kan. Iya. Belakangnya tetap 34 aja. Nggak usah aneh-aneh. Ini 32. Ini 32 ya. Misalnya 34 lah kan. Misalnya dikantikan 34. Toh nanti kan itu dikompensasi pakai classified-nya kan ya. Betul. Jadi kan jauh lebih enak sebenarnya. Iya. Dan juga kan secara penempatan jendering. Kalau kita perhatikan ini kan hampir natap ya. Depannya hampir natap botol yang buat toolkit ini. Belakang hampir natap apa? Chen ring. Chen stay. Chen stay ya. Ini. Kenapa? Karena ini sebetulnya tempatnya chen ring kecil. Iya. Natak ke frame kan. Jadi satu chen ring ini posisinya benar-benar lebih dekat dengan frame. Jadi dia lebih lurus. Lebih lurus. Jadi mau turun gak nyilang ya. Mau ke atas ini juga dia gak terlalu menurut gitu. Sepeda gravel biasanya chen ring-nya karena melebar mengakomodasi ban lebar memang maksimalnya biasanya 53.4. Kalau one buy kan berarti lebih masuk ke dalam dia kan ya. Nah itu bisa dibuat 48 seperti ini bisa masuk tapi kalau dia pakai classified ini gak masalah. Ini tetap kayak two buy kan itu. Betul. Kalau kebanyakan crank set gravel kan juga 4832 sebenarnya. 4832 atau GRX 4831 ya benar settingannya. Cuman nanti itu kan wireless kan ya. Dari tombol dari tombol mindah chen ring chen ring-chan itu wireless kan ya. Wireless lalu di belakang secara elektrolik turun gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya group set mekanikal bisa jadi wireless juga gitu ya. Ada wireless-nya. Ada wireless-nya. Jadi mekanikal gak mekanikal gak masalah. Yang yang harus ya disk break 11 atau 12 speed. Udah itu aja. Iya. Wah menarik ini. Harus dicoba. Yang harus disk break dan karena yang hub-nya itu dia menciptakan hub-nya itu tidak ada yang QR. Jadi harus pakai TA. Harus pakai TA. Dari segi bobot berasa nganggu gak? Enggak. Memang lebih berat tapi gak nganggu. Karena sepeda sebelumnya jauh lebih berat. Gak nganggu. Jadi dia dan makin lama mungkin dia akan menemukan cara itu untuk lebih ringan-lebih ringan. Semoga bisa isi tiga gitu ya. Bisa isi tiga. Ya masih untung gak dijadikan motor itu. Jadi ini ini inovasi baru lagi dari Classified yang merevolusi group set sehingga dampaknya yang bisa terjadi adalah menghilangkan FD. Kalau ini catch on ya. Kalau ini besar minimal memberi opsi kita tanpa FD. Sebetulnya secara fungsi sangat berjalan baik ya. Ya gak tahu lagi nanti pemasarannya. Biasanya kan ini musuh pabrikan besar kan ada aja kendalanya. Ya kalau katanya drop itu ya semoga dibeli pabrikan besar. Tapi enaknya kalau dibeli pabrikan besar apa ya hidral semua nanti teknologinya. Harus beli group set yang sama. Biasanya gitu. Ya tapi kan kebanyakan perusahaan-perusahaan seperti ini kan memang kelak dijual ke raksasa. Ya biasanya gitu. Ini kan perusahaan Eropa kan ya. Belgia. Belgia ya. Salah satu investornya Tom Bunen ya. Tom Bunen Andi Grapple itu Andi Grapple terlibat di sini atau investor apa enggak. Tapi yang kalau pendengar penasaran terus pindahnya gimana. Maksudnya dibandingkan cendering ya sama aja saya pakai cendering enggak apa-apa nah ini kelebihannya lagi mindahnya itu lebih cepat cepat daripada cendering. Resikonya jauh lebih rendah. Karena rantainya enggak perlu lompat. Enggak perlu lompat. Jadi kan dari di posisi rantai yang sama giri yang sama jadi lebih antar. Ya kalau pendengar kaget antara tertipu tidak lihat peta punya Garmin Wahoo dan segala macam tapi tidak nyalakan pro pro klaim yang menunjukkan gradiennya itu biasanya kan kaget di keluar kota ikut sama temen anak-anak jalannya lurus atau naik gini pertama kali yang pasti kalau orang-orang kaget itu enggak tahu bingung yang mana yang dipindah sprocket dulu kan belakang gedein dulu ya ketika berat ada yang lewat pasti ngomong itu lah cendering depanmu masih besar kecilin panik cepat-cepat dikecilin lompat nah ini kan karena posisi apa mententeng ya kasarannya kerantinya itu terus dipindah dengan power segitu gede loncat ke kecil kadang-kadang bisa pas bulet di FD atau RD-nya kecepit lompat antara antara berfungsi tapi ada bunyi yang krak-krak gitu atau malah aduh jatuh karena loss dan lain-lain nah ini tidak terjadi jadi tinggal tank gitu sudah jalan lagi gitu ini harus dicoba moga-moga omri belikan saya habis ini semoga yang ngirimkan saya itu juga belikan emas jadi ini ini yang baru dari classified nanti saya yakin nanti ini akan jadi opsi apalagi popularitas gravel di dunia ini kan dia masuknya di gravel juga sebenarnya yang besar di gravel dulu dan itu sebetulnya di di road tapi orang road kan tidak terlalu care sama teknologi seperti gini buat apa seperti tadi orang bisa diganti channeling depannya orang sudah punya kan tidak ada perlunya kalau gravel kan memang one by gimana caranya supaya gearnya nambah tanpa nambah channeling kan jadi nanti kalau kamu ikut unbound lagi pakai classified kita pergi lagi enggak ikut yang lain aja ikut yang lain aja udah cukup udah cukup itu tapi kalau misalnya ada event event gravel pengen nyoba ikut event pakai ini iyalah cukup pede dengan reliability nya dan saya enggak tahu mas kalau apa panjang rutanya karena saya sekarang sering berhalangan paling cuman 100 sekian kilo enggak sampai yang 200 kilo belum belum nyoba oke nanti ikut kita ya jauhan-jauhan lagi ya kan jarinya udah kencang ya dari dari udah ya itu tadi Omre membeli dan menguji classified ditegaskan lagi disitu memakai dan mencoba memakai dan mencoba jadi kita akan tunggu update nya dia nanti karena akan dihajar terus kayaknya komponen itu saya juga penasaran dan ini revolusi dari sisi teknologi ya kan ya nah sebenarnya yang ini beralih ke tema temaku ya jadi yang berikutnya revolusi yang saya maksud ini adalah membesarnya kue atau apa bukan kue ya membanyaknya opsi groupset karena memang di dunia ini kan memang didominasi khususnya oleh Shimano karena Shimano itu kira-kira skalanya dua kali lebih dari SRAM SRAM itu kira-kira dua kali lebih dari Kampanyulu dan dari tiga ini aja sebenarnya ada banyak yang lain sudah mencoba rotor nyoba hidrolik groupset hidrolik FSA ya FSA juga sudah nyoba semi wireless seperti yang dilakukan Shimano sekarang tapi masih saya sudah nyoba yang Shimano dan rotor itu sebenarnya lumayan tapi memang belum bisa catch on seperti yang lain maksudnya ketika mau ekspansif kalau ada apa-apa kesulitan karena yang banyak yang pakai belum sebanyak itu dan komponennya nggak semudah itu mendapatkan tapi kemudian kan setelah apalagi setelah pandemi ini demandnya naik begitu tinggi harga semua naik luar biasa ya mulai banyak yang menoleh ke opsi-opsi merk-merk lain lagi khususnya yang budget nah ini saya juga heran kenapa kok serem tiba-tiba dalam sejak 2015 sampai 2019 itu begitu serius ke wireless kalau biasanya perusahaan Amerika berpikir itu kan kalau ingin mengalahkan raja dalam hal ini kita jangan ngikuti tapi lompati oh iya jadi dilompati dan muka-muka kena melompatnya di platform yang benar dan kemudian bertahan di atas market leader kayak simano kan enak dia bisa dikti pasar sampai ada bercandaan semua industri sepeda itu lah kita semua bekerja untuk simano contoh disk break 3 tahun yang lalu disk break itu hampir nggak ada 4 tahun yang lalu oh iya 4 tahun yang lalu itu hampir nggak ada jadi tiba-tiba semua diarahkan ke disk break sampai frame nggak ada frame ring break sekarang kalau Anda lihat podcast yang awal-awal kita masih membahas ring break nggak disk break nggak mau tetap ring break kamu mau ganti disk break sekarang pertanyaannya disk breakmu itu model apa ya kan sudah akhirnya ya sudah disk break sudah semua mau yang hidrolis mau yang aku tetap pemuja ring break kalau untuk yang ringan-ringan tapi makanya disk break ya variasi kalau gravelan pasti disk break atau touring kemudian Srem tadi mencoba melompati saya nggak tahu ukuran suksesnya apa tapi bahwa dia eksis disitu harus kita akui dia eksis disitu kemudian simano mengikuti dengan semi wireless bahkan meninggalkan mekanikal jadi kayak 105 habis ini nggak ada lagi yang mekanikal adanya wireless dia itu nah ini kan berarti meninggalkan lubang besar lubang besar pasar yang budget to meet itu kan karena kan mau nggak mau semuanya jadi meet up jadi diangkat ke atas diangkat ke atas semua top heavy istilahnya jadi kalau mobil itu tiba-tiba mobil nggak pakai ban semua bukan tiba-tiba nggak ada innova jadi ini kita ngomong strata harga jadi tiba-tiba nggak ada akia alia nggak ada nggak ada brio langsung semua langsung ke atasnya innova semua kemri semua atau innova itu jadi yang paling murah dari semua opsi itu kan seolah-olah melupakan piramid yang paling bawah ya memang ada opsi-opsi kayak tiagra suara tapi itu kan 9 speed 10 speed sementara apa nggak nanti tiagra dan suara dinaikkan rasanya saya kan dinaikkan tapi kan ada pertimbangan berat ada pertimbangan sudah teracuni bahwa minimal harus 105 kayak gitu-gitu kan kan juga ada nah ini kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini juga sebenarnya the rise of Chinese brand kayak gitu kan Sansa kemudian L2 bahkan di sebenarnya di Taipei dulu kita pernah lihat groupset elektronik Chinese ya cuman belum waktu itu masih kayak prototipe waktu di Taipei ada kamu gak waktu itu cuman itu masih untuk MTB oh saya yang lupa ada sudah ada cuman pasti primitif banget kalau dibandingkan dengan dia itu dia itu oh saya pernah ingat itu ya kan masih ada yang kita di kota itu bukan di sepeda ditaruh di kota nah kemudian bahkan sekarang sampai GCN pun mau gak mau harus Mbak Hasensa karena kan ya market itu kosong dalam artian seolah-olah ditinggal begitu aja kalau boleh tahu kenapa om ya ini juga pasti nanti akan muncul jawabannya kecurigaan saya satu gini kan semua patent itu ada durasinya emang sedekatnya dulu setahu saya patent itu 99 tahun atau berapa mungkin 20 tahun 30 tahun untuk consumer goods saya gak tahu jadi ini yang kita harus ya nanti mungkin kita cari tahu juga lah karena mungkin dia ngantisipasi patent ini akan habis sehingga nanti dia akan gampang diserbu yang lain jadi untuk itu kan dia harus kalau tadi seram niat melompati ini harus niat melompat juga supaya gak gak ikut di kolam besar keruh lagi itu saya gak tahu nanti perhitungannya apakah marginnya lebih bagus disana yang jelas sih laporan keuangannya Shimano tahun ini yang saya baca dari berita industri naik 24% kan ya semua pakai Shimano bos nah tapi kemudian merek-merek jalan sini kan memang masih ada banyak saya gak bilang keteritinggalan tapi memang dia kan harus ngulangi sendiri kan kayak misalnya untuk rimbreak dia sudah oke tapi untuk disc brake dia masih belum full hidrolit dia masih harus hybrid seperti yang saya ulas minggu lalu sepeda istri saya itu sepeda saya itu masih ada pro-contranya gitu kadang reliability-nya belum tentu seperti full hidrolit kepakemannya kadang-kadang masih anaan rim brake nah ini kan berarti kan harus ada brand-brand budget ini saya gak mau bilang brand budget ya karena kalau kita lihat TV sekarang kan TV dari China kan sebenarnya sudah sangat bersaing dengan Sony dengan Shire dan lain handphone juga ini kan tinggal mobil sudah ini kan tinggal menunggu waktu aja grup set nyusul nah ini bulan kira-kira bulan September itu saya sudah mulai dapet bocoran tentang L2 ngeluarin yang full hidrolit oke ya Oktober dapet email bahwa insya Allah nanti kita bisa dapet nyobanya ini masih nunggu pengiriman mungkin yang saya tahu dapet ke waktu terakhir ini masih kejar-kejaran produksi karena kayaknya sukses itu karena brand-brand lokal sana itu kebanyakan sekarang akan mengarahkan ke situ mungkin saling support sesama negara nah ini sudah mulai keluarkan karena ini saya mau tampilin fotonya ini sudah saya tulis di mainspeda.com ya ini L2 RX ini sama seperti yang dipakai istri saya di episode 2 minggu lalu tapi ini bedanya ada di saya zoom ya bedanya ada di shift tray dan brief tray dan kaliprem karena ini sudah full hidrolit jadi kalau kita lihat ini sudah lebih tinggi ya karena kan ada cairan hidrolitnya di atas di pegangan tangannya itu kemudian kalipernya juga sudah full hidrolit jadi pakai mineral ini dan ini dia nyebutnya ya khas Chinese food sih mungkin Omroi suka ini pendinginnya ini ventilasi pendingin remnya ini mereka menyebutnya ekrol lumpia oh kayak lumpia dan ini 12 bit wah 12 bit mekanikal ini sudah sekarang sudah diproduksi kejaran-kejaran produksi targetnya dia kemarin 15 Oktober kayaknya meleset jadi kita menunggu muka-muka nanti kita juga bisa sekiranya dapat sampel dan dan mencoba tapi ini benar-benar sesuatu yang ditunggu ya sebagai alternatif 12 bit ya ini FD dan RD nya masih sama dengan yang rimbrake karena kan memang gak perlu berubah banyak tapi yang berbeda lagi adalah kalau di review kita L2 itu kan mindah kirinya kan gak bisa kayak KMPI yang di tengah ini kan ketika pegang bawah gak nyampe nah ini sudah dikoreksi saya gak tau apakah itu berarti patentnya KMPI itu sudah habis sehingga dia berani bentuknya gak gitu ini mungkin ini capture dari video ya jadi Anda bisa menemukan videonya di Youtube jadi sudah ada di kalau itu mirip sih kalau yang dari sini ini mirip jadi sudah sudah seperti ini dan yang saya dapat informasi adalah pendirinya L2 ini dulu kerja di SRAM sama seperti orang-orang yang di Sansa karena dulu SRAM punya factory di China kemudian ditinggal orang-orang pintarnya ini meneruskan kayak gitu nah katanya pendirinya L2 ini sebelum dia bikin L2 dia bikin perusahaan patent dulu supaya dia jadi pakar dulu di dunia patent baru kemudian dia bikin perusahaan ini yang kantornya ada di Zuhai Zuhai itu selatan jadi suhunya lebih dekat ke tropis daripada yang di atas jadi ini groupsetnya dan ini memang mungkin apakah ini seperti simon ini pasti mungkin belum ya saya berasum sih belum tapi dia sudah full hidrolik sudah pakai mineral oil jadi benar-benar full hidrolik performance dan harganya yang paling penting yang dalam konteks revolusi disini adalah merevolusi lagi cost benefit rasio harga efisiensi performance group set karena kan ya mohon maaf 19,5 juta atau 20 juta untuk 1,05 buat saya sih ya buat apa kayak gitu kan maksudnya untuk bayangan ya kalau group setnya aja tadi berapa 20 juta 20 juta jadi sepadanya itu minimal 40-50 minim minim kalau brandnya terkenal biasanya malah yang dulunya 60-an jadi 80 80 jutaan bukan makin murah jadi top heavy dan itu meninggalkan ruang di bawah dan ini yang akan diisi oleh brand-brand ini karena ini bocoran harganya untuk dia kan mini group set ya karena dia tidak bikin rantai crank dan sprocket jadi sebenarnya kita bisa kombinasiin pakai sprocket dan simano bisa kalau mau selama 12 speed nah kalau ini ini mini group set ini yang 12 speed karena dia ada yang 11 speed aluminium 11 speed carbon dan 12 speed carbon jadi ini ini dari carbon shifter ini dari carbon kemudian RD-nya ini dari carbon jadi komon-komon sebagian apa sama seperti yang sekarang kayak durais itu kan carbon seram itu nah ini tidak sampai 5 juta rupiah yang 12 speed tapi belum rantai belum rantai belum sprocket belum crank set nah crank kalau kita ngambil yang budget 1 juta setengah rantai mungkin yang bagus saja 500 ribu sudah bagus kan ya 700 ribu 500 ribu 600 ribu sudah bagus 12 speed sprocket nah ini opsional mau sprocket yang 500 ribuan 1 jutaan atau mau yang simano kan kayak gitu jadi kalau di total tetap gak sampai 10 juta untuk group setnya untuk group setnya 12 speed 12 speed full hidrolis sudah hidrolis dan itu kan ya memang masih mekanikal tapi yang bandingan 12 juta sekarang apa 105 mekanikal kan 105 mekanikal sekarang ya segituan 11 12 11 12 ini lebih murah sedikit bisa jauh lebih murah bisa jadi 8 juta kalau misalnya milih sprocket rantai sama chainringnya cranksetnya yang lebih murah bisa 8 juta saya hitung 7 juta setengah 8 juta jadi lebih murah 50% betul dibanding 105 dan beratnya mungkin di bawahnya karena ini sudah karbon jadi tapi bukan simano tapi bukan simona jadi itu ini kan sama kayak ya mohon maaf saya sebut misalnya mau gak pakai merek mobil dulu kan mungkin orang keberatan pakai uling kan tapi sekarang kan sudah dimana-mana umum dulu gak mau mungkin pakai Hyundai sekarang mobil Korea sudah levelnya sudah sama kayak mobil Eropa dan soalnya bayangin naik mobil Korea itu sebelahnya Lisa saya cuma tahu namanya itu aja kalau um ini tahu hafal semua saya cuma tahu itu aja dia Lisa jadi ya ini akan jadi revolusi dan kenapa kok bukan Sensa Sensa katanya juga akan nyusul keluar yang full hidrolik bahkan ini katanya Maret tahun depan 2023 merk-merk Chinese ini akan ngeluarin yang elektronik juga sekarang L2 sudah punya elektronik tapi yang untuk converting ya yang untuk MTB itu sebenarnya bisa dibuat di gravel single channeling juga sih penasaran juga cuman akan muncul juga yang elektronik jadi bayangin mungkin gak sampai gak sampai 3 tahun lagi ya mungkin ini sudah setara dengan ya maaf ngejar lah ngejar lah ya sudah posisinya sudah menempel gitu apalagi dia punya domestic market yang gede gede banget sekarang ini aja katanya produksinya itu kejar-kejaran hanya untuk memenuhi OEM OEM lokal OEM merek lokal sendiri bukan OEM luar negeri atau apa itu bukan jadi interesting lah dunia dunia sepeda ini masih interesting untuk beberapa tahun ke depan nasib bagaimana nasib tampaknya lo disini ya itu dia saya diskusi sama teman juga kalau kayak gini-gini siapa yang kalah ya perusahaan yang sulit berinovasi yang kolot dan kuno saya gak bilang kampanyolo kolot dan kuno tapi dia sanggup gak lompat seperti Sram dan Simano Simano gak perlu ditanya dia yang dikti pasar kan ya dia rajanya Sram dia sudah menunjukkan dia bisa melompat jauh apalagi Sram kan katanya tahun depan mungkin akan keluar yang baru Sram Red ini mesti tanya Om Bruno ini kudunya Bruno Bruno Ceko jadi dunia groupset dalam 1-2 tahun ke depan akan sangat interesting bukan hanya sekedar merk-merk baru tadi Omri sudah bilang sudah ada front trailer killer dan mungkin ada kan kadang-kadang pahlawan harga teknologi seperti gini ini kan akan jadi opsi untuk yang besar-besar supaya beda pada akhirnya yang diuntungkan adalah konsumen karena semakin besar banyak pilihan semakin banyak persaingan Simano kelak pasti harus mungkin harus keluar opsi yang budget yang quality ini kan sama ketika dulu kira-kira sama ketika dulu groupset ini ada yang elektronik pernah dicoba sama Mavic gagal itu tahun 80-an itu 85-an kalau tidak salah 85-an awal 90-an pokoknya Mavic itu puluhan tahun yang lalu sudah duluan ngeluarin elektronik jadi sesuatu yang terlalu cepat advance itu kan apa ya masyarakatnya nggak terima buat apa ya kan gitu ternyata waktu sebelum apa waktu groupset itu masih mekanical dan beralih ke elektronik kita nggak sadar pelan-pelan malah jadi ke full elektronik semua ini kalau rimnya bisa elektronik pakai wifi mungkin pakai wifi mungkin ya cuman orang masih takut gitu wafinya pedot gitu terus gimana ngirimnya ikut ikut nggak berhenti nanti sepedanya oh itu Mavic zaman jangan ditampilin dulu di screen tolong kasih waktu jadi kan menurut saya sebuah kemajuan contohnya klesifat ini sebuah inovasi kalau disanding dengan merek-merek besar itu nanti di caplo nah mereka bisa jadi pembeda kan di suatu saat nanti ini fotonya Mavic Zap ini zaman belum ada carbon rim masih Ambrosio ini sudah ada elektronik tempat taruh kabelnya dia nggak apa ya frame-nya belum mikir nah makanya itu yang saya mau ngomong jadi nggak wawo sama nggak bayian sama kecepetan kecepetan terus kalau ditanya kabelnya gimana sudah taruh luar aja sampai ada kabel tisnya tinggal ditaruh di chain stage itu sampai ke depan itu pasti nah yang jadi masalah pasti pertanyaannya ini kalau hujan kalau ketatap putus kalau apa gitu loh belum belum bayangin kalau si frame ditanya kamu kok nggak buat lubang ini kalau lihat frame besi gini pasti saya tahu jawaban yang buat hei ngarep gini aja sulit buat lubang males ya kan pasti gitu kan lubangmu taruh mana baterainmu taruh mana bedalah sekarang kan nggak malah frame ini untuk groupset elektronik aja yang mekanical nggak bisa karena kabelnya tipis kecil-kecil kalau kamu pakai mekanical wah sulit itu kabelnya gede masuk dari depan ada tempatnya macam-macam jawabannya jadi bayangin mafik dulu sudah mencoba merevolusi gagal malah sekarang perusahaan mafiknya kayaknya terancam bagus ini maaf memang kamu inovatif tapi nggak tepat saatnya ini katanya orang belum jodoh belum jodoh tapi siapa tahu nanti yang merevolusi classified karena kan merk-merk Eropa sudah mulai mengadopsi untuk jualan tadi kita lihat rosebikes yang menawarkan sepeda pakai classified kalau Omri bayangkan apalagi yang diharapkan kalau saya dari sisi ekonomi marketing supaya segera ada mengisi high performance harga terjangkau kalau dari sisi teknologi apa yang nanggu dinamohub yang terintegrasi maksudnya apa itu dinamohub ini sekarang ini kan sepeda itu kalau kita pakai itu biar bagaimanapun disuruhnya dan mampunya orang itu jarang itu jarang yang pakai lampu iya kan walaupun anda itu pakai lampu saya yakin anda tidak setiap saat pakai lampu karena apa karena mesti di charge baterai saya itu kece-gede tapi kalau namanya lupa nge-charge ya tetap lupa aja kan gitu padahal baterainya gede bisa untuk 7 kali rat bisa untuk 5 kali rat tapi namanya waktu ini perlu di charge kan dicopot di charge lah lupa sudah berangkat dulu malah sembalik ambil lampu atau baterai lampu belakang yang club clip itu kalau zaman dulu baterainya kan pakai baterai AA atau AAA itu tinggal ganti itu pun cepat rapas mungkin cuma berapa jam habis tapi bisa beli jadi kalau anda agen baterai mungkin beli satu kotak terus dibawa diganti terus sepanjang jalan bisa tapi sekarang kan kebanyakan kan baterai lithium itu baterai charge itu yang perlu di charging jadi seringkali lupa nge-charge lupa nge-charge jadi kalau di dynamo hub jadi nggak perlu ditinggal-tinggal ya nggak perlu pasti ya dia jalan ya nyala aja jadi dynamo hub yang tidak memberikan beban bebannya minimal sekali untuk kawesan gitu cita-citamu kok mulang jauh-jauhan gelap-gelapan bukan ini untuk keamanan kan ada beberapa hukum negara betul kalau sepedaan jadi gini ini lucu saya pernah baca itu adalah kekerjaan kecelakaan kalau orang Amerika itu konon ya saya kan ke Amerika kan jarang anda yang pernah tinggal disana ya kalau orang itu nabrak pengendara sepeda mohon maaf sampai meninggal atau parah kata-kata pengemudinya itu cuma satu saya tidak melihat baca dia tidak pakai baca dan itu lolos karena hukumnya sepeda tidak pakai lampu itu salah berarti boleh ditabrak sama dengan ini kata-kata kata-kata gurauan ada negara bagian yang mewajibkan bahkan kalau bersepeda harus pakai baju yang high fish nyolok kalau tidak bisa tanda kutip ditilang kalau ditilang masih bagus ini kan jadi ada aktivis sepeda itu ngomong iya sepedanya salah tidak pakai lampu tapi pertanyaanku tadi itu revolusi groupset apa ke depan kamu jawabnya dinamo itu kan di groupset dan di hub integrated semua ya jadi hubmu itu nanti kalau ditambah kayak power type dulu berarti itu nanti hubmu itu ada power meter ada dinamo ada pendah gigi jadi kalau kita lihat itu kalau di mobil fungsinya dinamo amper itu otomatis kalau kita beli mobil kan tidak mungkin maaf pak mobilnya ini belum ada lampunya bisa ke variasi bapak beli lampu waduh saya peneluaran bulan ini banyak jadi saya beli lampu yang kecil saja ya tidak apa-apa pasang saja kan sepeda seperti itu kita beli sepeda dikasih reflektor biasanya kan tidak bisa nyala makanya kalau ke depan kita beli sepeda terus all in bisa kan sebetulnya dinamo ini kalau di sepeda kebola makan ada yang harusnya dipasang gini terus langsung nyala jadi ini mana kemunduran teknologi sudah lampunya tidak ada dinamanya tidak ada jagangnya juga tidak ada sekarang tidak bisa berdiri maksud ya itu fungsinya ada tapi dengan lebih ringan lebih bisa punya fungsi yang lain jadi kan canggih itu kan kalau berfungsi teknologi itu kan untuk manusianya benar dulu kenapa ditinggal kota sekarang itu terang ya kan gitu loh jadi sepeda pakai lampu buat apa kotanya dimana-mana lampu perkotaan dari mana sampai mana ada lampunya sekarang balik lagi krisis energi yang kota aja mati lampu yang di rural area kamu minta nyala akhirnya sepedanya balik lagi dulu lagi perlu lampu lagi kan serius jadi kali ini kita ghibah soal revolusi groupset nanti teman-teman kalau punya impian harapan atau apa di bawah bisa komen ini kali kedua kita nyoba format ini kayaknya responnya sih lumayan ya nanti kita perlu diskriminasi karena kan jadwal kita sekarang makin nano jadi mungkin akan gantian mungkin akan berdua itu mohon dimaklumi kalau itu terjadi ya jadi ya terima kasih sudah seratus berapa episode yang mengikuti kita ini mungkin ada ide lagi itu mungkin abs ya apa itu anti-locking break system ya dirimnya karena ini kan banyak kejadian gimana kalau sekalian abs sama automatic automatic zifter sama di disenggol gini sepedanya jalan itu pakai motor maksudnya gini kalau yang tadi automatic itu kita ngayuhnya si powernya segitu aja si drive train ini yang pintar sekarang kan ada sinkronize tapi kan masih pakai jari ini kalau berat kalau berat kita ngayuh aja ini kosong jadi cadence-mu harus 80-90 apapun yang terjadi kalau berat dia ringan sendiri siapa tahu siapa tahu ya makasih Omri makasih teman-teman kita sampai ketemu di minggu depan ini kota san francisco ini namanya jalan lombard jalan lombard itu berkelok-kelok jadi inspirasinya kelok 9 ke arah dolo besuki kendolo itu adalah lombard street di san francisco ya ini jalannya sama persis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati